...yang kuat, sesuatu yang terbeda, tapi orang sudah kenal lagunya. Nah, jalan satu-satunya kita mengadopsi atau meng-sinkronisasi, mengadopsi atau meng-sinkronisasi lagu G7, aslinya adalah lagu G7 yang disadur oleh Mas Bidikipot dan Mike Bagindas. Ini lagu G7 ini notasinya kalau dibikin dari Jawa, kena. Dan saya juga kagum dengan tim Kony Noverita, dan Kony Senorda sendiri sangat luar biasa semangatnya. Walaupun dia bukan orang Jawa, tapi mati-matian menyanyikan lagu ini, saya tahu dia. Pengucapannya atau lokalnya, walaupun kurang, tapi nyaman di telinga. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rahim, Naga Suara, yang mana telah mengajar saya dan Mike untuk bekerjasama. Di sini Mike, rekan muda. Dan saya berharap lagu Goplo bisa tebus kekalangan anak-anak band. Seperti Mike, kenapa dia mau terlibat di sini tanpa rasa malu? Aku tepuk tangan buat Pak Bagindas dulu, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dan lagu G7, lagunya sudah cukup populer, sudah terkenam, dan sudah akrab di telinga baik masyarakat di kampung maupun di kota. Dan harapan kami semasalah ini tentunya bisa sukses. Untuk similnya Tony ini, saya merasa tertantan. Sebab di situ memang, dalam dunia yang tidak berkubu, apalagi dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya, saya juga orang Jawa. Saya dari Malang, Jawa Timur. Cuma bahasa Jawanya Malang sama Mas Didi beda. Nah, beda. Mas Didi lebih halus. Kalau saya beras, kalau Mas Didi tepung. Bidah jadi halus kayak gitu. Di situ saya tuh semacam, ah ini, ekspor nih. Gimana caranya sebisa. Apalagi saya lihat loh, biasanya banyak penyanyi dan dud, ketika nyanyi ini kurang bagus. Dan begitu saya ketemu dengan Korni. Korni, Mbak Beleta ini. Pasti nyanyi sudah matang. Nah, ini. Enak nih. Tepuk tangan buat Pak Korni. Bagus luaranya. Terima kasih Tuhan. Waktu dikasih Pak Rahayu lagunya, lagunya C-7 gitu kan. Aduh kok lagunya begini ya. Kan slow pastinya ya, Pak. Lagunya senang waduh. Lagu senang kayaknya. Kurang nyantol-nyantol dikit sih ya. Cuma begitu dilampar Mas Didi, sampai sama mys, mys. Mys. Di musiknya sudah jadi. Ohh.. Asik nih. Iya bukan ternyata seru ya. ternyata asli gitu 180 derajat beda banget dengan lagu aslinya aku ini suka banget seru waktu menghafal belajar juga pastinya belajar di rumah terus itu ngerin terus belajar juga sama mas Mike juga diajarin jawahnya tipe tipe waktu di daping pongal di sudir juga tetap diarahkan supaya nanti jangan lupa lagi ke orang jawa walaupun ngantin ya jadi mengambil pasar yang sebelumnya nggak diambil oleh temen-temen kita ambil pasar itu mendekati marketnya yang sebenarnya pemberian memberikan waktu yang sudah dikenal Tentunya dengan izin tertulis dari yang punya lagu di sana, dari C-Support-nya langsung, yang mencipta C-Support, kemudian ada art synchronized dan sebagainya, yang mudah-mudahan diridoi buat mas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!